Assalamualaikum guys, kembali lagi kita bikin kue kering yang ekonomis ya Tapi tetap enak nih, kalau kemarin Bang Sobat pernah bikin yang versi manisnya Sekarang kita akan bikin versi guri, dan ini tetap hemat, murah, enak Pokoknya ini konsep kue kering frugal living nih, langsung aja nih kita buat Jadi bahan yang udah kita siapin disini, kita pakai cuma dua bahan aja Kulit lumpia dan satunya lagi ya, ada ini, oke Jadi disini kita gunain kulit lumpia, disini kulit lumpianya ada sekitar dua gulung Ini harganya 4 ribu dua gulung ya, jadi ini kita bagi empat Kita potong dulu, kita kemotongnya sekaligus aja, biar cepat Karena kita pengen bikin kue keringnya ini gak pakai lama Kita maunya yang satset-satset jadi kue kering Nah ini kita tumpuk lagi, dan kita potong lagi Nah jadi empat ya, usahain seimbang, ukurannya sama besar Jadi Satu lembarnya itu jadi empat bagian Nah, kayak gini Udah, ini sekarang bahan yang kita gunain isiannya adalah abon Jadi kalau mau enak gunain abon yang ini ya, yang agak mahal gitu loh Tapi kalau misalkan mau yang rasa biasa-biasa aja ya, terserah kalian lah Mau abon yang harga berapa, intinya cara buatnya seperti ini sob ya Kita ambil seperempat ya, seperempat lembar Terus disini bang sobat gunain putih telur Putih telur ini fungsinya cuma sebagai perekat aja ya Nah, jadi supaya gampang ngegulungnya Jadi ini kita bantuan ini, sumpit ya Ini sumpitnya udah di, ini putih telur Kan jadi lengket nih Nah ini kita tinggal ambil sumpit, apa namanya, abonnya tuh Udah nempel dia tuh Udah nempel, terus ini kita gulung Ini hanya untuk memudahkan menggulungnya ya Karena kalau tanpa bantuan sumpit, kita nggulungnya tuh agak susah gitu loh Kalau ini jadi gampang banget tuh Jadi dia lebih rapet gitu loh Terus ini bisa gunain sebagai perekat juga disini Tuh, udah ya Ini putih telur juga, ini segini bisa jadi kulit lumpia sekilo juga gak habis ini mah ya Udah, kayak gitu ini tinggal kita tarik gini Tuh, ya kan Jadi disini udah ada abonnya Nah sekarang kita mau bentuknya tuh simpul ya Jadi kita simpul seperti ini nih sob Simpul kayak gini ya tuh Udah, terus kita balik Nah, udah balik Ini kita lipat kesini sob Kita masukin Kita dorong aja pakai sumpit Kayak gini Tuh, ya Terus sisi sininya kita juga simpul juga Masukin aja Kita dorong kesini Jadi bentuknya bagus sob Nanti dia akan bentuk kayak simpul-simpul gitu Gampang banget kan Oke, kita Satu lagi ya Kita ambil Seperempat kulit lumpia Terus kita gunain sumpit Sumpit ini kita celupin ke putih telur Sehingga pada saat kita masukin ke abon Dia akan nempel Nah, nempel gini Terus kita taruh dia di tengah-tengah ya Ini posisi di tengah-tengah Terus kita gulung Jadi ngegulungnya ini dia bisa lebih rapat gitu loh Karena ada bantuan sumpit Dan sangat cepat ini Gampang sekali Ya kan, gulung-gulung Tinggal kasih sedikit putih telur bagian ujungnya Ya, udah Kita tarik Ini Terus kita simpul Simpul aja Seperti ini Ya Agak rapat ya Kayak gini Kita balik Nah Ini kita lipat ke sini Dan kita dorong pakai sumpit Dan ini kita dorong lagi ke sini Jadi dia tuh bentuknya Bagus tuh Tuh Ya kan Kayak gini tuh Bagus dia Bersimpul-simpul Dan ini pasti garing ya sob ya Digorengnya nanti nih Oke Lakukan terus ya Seperti ini Gampang sekali nih Pokoknya cepat deh ini mah Kita bikin kue kering Gak usah pakai lama Cepat gitu ya Tuh Udah jadi banyak ya Cepat nih guys Segini nih udah jadi ya Gak nyampe 3 hari Udah dapat banyak Yuk Langsung goreng Bang sobat Mau ngegorengnya Pakai wok ini Ini IL-22B Satu set dari Ide Life ini Nah kita mau pakai yang woknya aja dulu Ini teknologi Jerman Jadi disini minyaknya Udah aku panasin Sekarang tinggal kita goreng Kita masukin aja Sekaligus Karena ini Kan ini woknya gede banget ya Jadi ini Muat banyak Ngorengnya Ini gorengnya sampai garing ya Kita tunggu aja dulu Kita balik-balik juga nih sob ya Tuh Dia bentuknya bagus Jadi bentuknya tuh Kayak Apa ya Di Lilit Seperti ini tuh Dan ini Garing sampai ke dalam-dalam ya Kita buatnya ya Kita goreng ini sampai Minyaknya agak tenang Sebentar lagi nih Warnanya juga udah mulai Golden Brown Tuh Warnanya udah bagus ya Tuh Udah keliatan garing banget nih Hmm Ini garingnya tahan lama ini Kalau udah kayak gini Kita angkat nih Tuh Untuknya bagus banget Kita angkat semuanya Jadi deh Hmm So yummy Kalau udah dingin Tinggal kita kemasanin deh Nih Kemasanin di kedap udara ya Kita pakai kantong poj Kayak gini Ini bisa tahan Sampai Sebulan juga ini Gak ada masalah ya Yang penting Kedap udara Dan dia Gak kena sinar matahari Garing nih ya Masihnya Murah meriah nih Sob Ya Menderi Kulut liumpia Sama abon Sedikit ya Ini kalian bisa jual Satu poj gini Bisa dijual 15 ribu ya Bisa ini Kemasanin Kedap udara Kayak gini Tuh Nah ini Bisa jadi dua poj ini Bisa buat bisnis Bisa juga buat Kue lebaran sendiri ya Dibuatnya gampang banget Rasanya nih Pokoknya Enak deh Garing Guri-guri Oh Jadinya banyak juga Sob Ternyata Sob ya Ini dua poj aja nih Masih Udah penuh nih Kita diriin nih Tuh Sob ya Ini masih lebih nih Tuh Masih ada sisanya Oke Udah Kayak gini bisa kalian simpen Atau kalian jual Nah sekarang kita mau Pembuktian Renyahnya nih Atau garingnya nih ya Kita akan Buka Satu Ini Ini sih udah Dijamin ya Kayak gini mah nih tuh Bentuknya juga bagus Ya Bersimpul begini Dan Tuh Hancur Dijamin Garing Renyah Dan ini tahan lama Oke ya Sob ya Sampai disini dulu Ini bisa jadi ide bisnis Bisa juga buat Lebaran sendiri Jangan kemana-mana Dukung terus Sobat Tapur Dengan like, komen, share Dan subscribe Pantengin terus ya Sobat Tapur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Bye